Elit menyimpang, telah dan menghilang. Terima kasih telah menonton! Itu banyaknya pahlawan nasional yang mampu memberikan keteladanan di masa-masa perjuangan kemerdekaan. Mereka mengoparkan semangat rakyat untuk melawan penjajah di tengah segala keterbatasan. Di masa sekarang, tugas kita semua berjuang mengisi kemerdekaan agar terwujud cita-cita rakyat sejahtera, berkehidupan berbangsa yang cerdas, dan menjunjung ketetiban dunia. Perjuangan kekinian tersebut juga memerlukan anutan supaya tidak melenceng dari amanat konstitusi. Para pejabat publik, tokoh partai politik, hingga tokoh masyarakat dan agama menjadi tempat rakyat mengarahkan pandangan. Dari mereka, rakyat berharap mendapatkan teladan, berat memang tanggung jawab elit. Mereka dituntut menjadi contoh yang baik dalam menegakkan norma-norma hukum dan etika bagi masyarakat luas. Lebih-lebih saat ini, ketika nasib bangsa sangat bergantung pada disiplin mematuhi protokol kesehatan melawan wabah COVID-19. Namun, tidak semua elit mengerti tanggung jawab mereka itu. Beberapa kali terdengar berita pejabat atau tokoh berbalik marah ketika ditegur karena tidak memakai masker. Pun, saat tepergok mengendarai mobil dengan jumlah penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan. Belum lagi yang entah karena ketidakpahaman protokol atau sengaja meremehkan memakai masker dengan asal-asalan. Masker yang tampak sudah memenuhi standar WHO tersebut ditarik ke dagu saat pejabat pemakaiannya bercakap-cakap. Tidak mengerankan, jika di pasar, perkantoran, dan tempat-tempat yang rawan penularan COVID-19 lainnya, perilaku yang sama juga dipraktikkan masyarakat. Muncullah klaster-klaster baru penularan COVID-19 sekaligus membuat penambahan kasus positif semakin laju. Sungguh melegakan satu acara penting negara belakangan yakni sidang tahunan MPR dan upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana memamerkan disiplin tinggi penegakan protokol kesehatan. Para pejabat dan undangan yang hadir dipimpin presiden dengan patuh terus-menerus mengenakan masker dan menjaga jarak aman, contoh yang sangat baik. Menjaga lisan dan laku merupakan keutamaan yang senantiasa harus ditunjukkan elit. Oleh karena itu, sangat disayangkan pula ketika elit bersikap arogan seperti dalam kasus Ahmad Muntas Rais, tokoh Partai Amanat Nasional. Teguran awak kabin Garuda Indonesia tidak dipatuhi Muntas yang mengoperasikan ponsel di pesawat. Hal itu mendorong Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang duduk di deretan yang sama menegur Muntas. Alih-alih menyadari kesalahannya, eks anggota legislatif 2014-2019 itu melontarkan kata-kata bernada tinggi kepada Nawawi. Kita apresiasi bahwa beberapa hari kemudian, Muntas meminta maaf atas sikapnya. Permintaan maaf tersebut mencerminkan kebesaran hati yang sesungguhnya memang dimiliki putra tokoh Pan Amin Rais itu. Meski begitu, ada norma hukum yang diduga telah terlanggar. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan melarang pengoperasian peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Pelanggar terancam sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sebagai pidana umum, tentu harus ada proses hukum membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran oleh Muntas. Bila kasus itu berhenti begitu saja, pesan yang sampai kepada masyarakat ialah tidak masalah melanggar hukum asal meminta maaf. Atau yang lebih mengusik rasa keadilan, elit mendapat keistimewaan di hadapan hukum. Terima kasih telah menonton!